Di bulan Oktober 2023 lalu, Kuwait mendeportasi seorang perawat India yang mendukung pendudukan Israel di Gaza. Melalui status WhatsApp, perawat ini menyebarkan dukungan dan solidaritas untuk Israel, menggambarkan warga Palestina sebagai teroris, dan menampilkan bendera Israel. Tindakan berani ini dipuji oleh banyak pihak mengingat kedudukan Kuwait yang langsung berhadap-hadapan dengan Israel, anak emas Amerika Serikat yang dulu membantu membebaskan Kuwait dari invasi Iran. Nah, apakah kini Kuwait sudah semakin kuat? Yang jelas, 30 tahun lebih setelah Perang Teluk, Kuwait kini menjelmah menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer yang menakutkan di Timur Tengah. Negara ini bahkan mendapat predikat sebagai salah satu yang paling profesional di Timur Tengah, di mana tentaranya terlatih dan diperlengkapi dengan baik. Jadi, hari ini tentu saja akan menjadi lebih baik kalau kita membahas kekuatan militer Kuwait dari segala sisi. Untuk membahas kekuatan militer dari Kuwait, mari kita mulai dengan jumlah personil yang dimiliki. Dari data yang didapatkan, Kuwait ini punya total personil mencapai 38.000 yang terbagi atas 17.000 personil aktif, 14.000 personil cadangan, dan 7.000 paramiliter. Dalam pembagian Trimatra, Angkatan Daratnya punya 25.000 personil, Angkatan Laut 2.700 personil, dan Angkatan Udara 2.500 personil. Jumlah dari personil militer Kuwait ini memang sangat kecil. Jika kita coba bandingkan dengan negara tetangganya Arab Saudi, perbandingan tentaranya itu mencapai hampir 1 banding 10, di mana Arab Saudi memiliki 350.000 personil. Untuk menutupi perbedaan jumlah yang signifikan ini, Kuwait membuat personil militer mereka matang dalam pengalaman. Dalam sebuah rekaman, personil militer Kuwait bahkan harus menghadapi latihan yang mengancam nyawa. Bukan cuma itu, Kuwait juga menyediakan kerjasama militer untuk latihan mereka. Contohnya, saat bersama Inggris, tentara Kuwait belajar soal penggunaan drone dan strategi perang modern. Kemudian ada juga latihan bersama dengan Amerika Serikat, di mana tentara wanita Kuwait belajar penanganan medis ekstrim saat perang. Jadi memang Kuwait ini sangat serius untuk menutup kekurangan jumlah yang mereka alami. Nah, untuk memperlihatkan kecakapan militer Kuwait, negara ini memiliki pasukan khusus yang bernama Kuwait 25th Brigade yang beroperasi sejak tahun 1960. Satuan khusus ini telah berjuang dalam Perang Teluk dan juga menjadi salah satu satuan paling bisa diandalkan dalam misi kontrateroris global hingga sekarang. Jadi, dari personil militer Kuwait inilah, kita bisa belajar kalau proses emang nggak pernah ngehianatin hasil. Selain memiliki personil militer yang sedikit, ternyata bagian keuangan di bidang militer Kuwait juga minim. Dari data yang didapatkan, Kuwait cuma memiliki 8,17 miliar USD atau 122,5 triliun rupiah. Angka ini sangat kecil jika kembali dibandingkan dengan Saudi Arabia yang menggelontorkan dana mencapai 46 miliar USD atau 688 triliun rupiah. Jika dihitung dengan seksama, perbandingan bajet militer antara Kuwait dan Arab Saudi mencapai lebih dari 1 banding 5. Perbedaan yang jauh ini tentu miris sekali. Karena bisnis yang dilakukan oleh Kuwait hampir sama persis dengan yang dilakukan oleh Arab Saudi, yaitu bisnis minyak, baja, semen, dan material bangunan. Sedikitnya, dana militer yang dimiliki Kuwait diasumsikan datang dari ruginya negara ini saat proses dan pasca Perang Teluk. Ya, inilah nasib buruk yang jadi beban korban perang. Nah, uniknya, meski bajet militer Kuwait ini sangat rendah, negara ini menjadi negara dengan pengeluaran per kapita tertinggi di dunia. Kuwait setidaknya mengeluarkan 1.164 USD atau 17,4 juta rupiah per kapita. Hal ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh sedikitnya populasi dari Kuwait itu sendiri. Oke, setelah membahas personil dan keuangan dari Kuwait, sekarang kita masuk ke bagian alutsista. Mari mulai dengan alutsista darah terlebih dahulu. Dari apa yang didapatkan, Kuwait memiliki 367 unit tank, 21.818 unit kendaraan lapis baja, 74 unit peluncur artileri, dan 27 unit peluncur roket. Jumlah ini cukup mengagumkan untuk negara yang baru pulih dari perang. Dari semua alutsista darah yang dimiliki oleh Kuwait, ada fakta menarik, di mana Kuwait ternyata menjadi langganan bisnis Amerika dalam pembelian alutsista. Setidaknya, ada tank tempur utama M1A2 yang harga satuannya mencapai 8,92 juta USD atau 133,4 miliar rupiah. Kemudian, ada juga mobil lapis baja M113A2 yang punya harga satuan 2 juta USD atau 19,9 miliar rupiah. Lalu ada juga Humvee sebagai kendaraan serba guna dengan harga satuan 220 ribu USD atau 3,2 miliar rupiah. Jadi bisa kebayang dong gimana untungnya Amerika yang pernah berperan untuk kemerdekaan Kuwait. Apalagi di tahun 2022 kemarin, Kuwait baru saja membeli sistem pertahanan udara Nassams dari Amerika Serikat dengan harga 3 miliar USD atau 44,8 triliun rupiah. Alutsista ini bisa menghalau dan menghancurkan objek terbang di jarak 50 km menggunakan roket berkecepatan 4.770 km per jam. Pembelian ini sama dengan semangat militer Kuwait yang bersifat defensif dan tidak setuju pada agresi militer. Menjadi langganan dengan Amerika, ada satu privilege yang kemudian didapatkan oleh Kuwait, yaitu akses ke sekutu Amerika. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan alutsista udara Kuwait yang secara eksklusif mendapatkan Eurofighter Typhoon yang merupakan jet tempur andalan dari NATO. Dalam berita yang dimuat, spek Eurofighter yang dimiliki oleh Kuwait akan mampu membawa senjata paling mutakhir dari NATO. Contohnya rudal udara ke darat Brimestone yang bisa mencapai kecepatan 450 per detik dengan membawa hulu ledak High Explosive Anti-Tank untuk meratakan garis alutsista musuh. Kemudian ada juga peluru kendali jelajah Storm Shadow yang mampu menjangkau target hingga 550 km dengan membawa hulu ledak mutakhir Roach Penetration yang diklaim NATO mampu menghancurkan bangunan strategis dengan mudah. Selain membawa senjata mutakhir, pesawat ini juga ditingkatkan pada bagian radar, sistem siluman dan juga kemampuan mesin. Dengan peningkatan ini, kita bisa bilang kalau Eurofighter milik Kuwait sudah overkill. Eurofighter Typhoon, maha canggih tadi, kemudian melengkapi alutsista udara milik Kuwait yang telah memiliki 33 jet tempur, 21 pesawat misi khusus, dan 76 helikopter. Setelah membahas alutsista darat dan juga alutsista udara, kita tinggal masuk nih ke alutsista laut. Nah, sayangnya, di bagian ini Kuwait sama seperti negara Timur Tengah yang tidak memprioritaskan kemampuan laut mereka. Dari datanya, Kuwait hanya punya 106 kapal patroli di alutsista laut. Hal ini sudah menggambarkan bagaimana nasib negara gurun yang tidak terlalu memperdulikan kekuatan laut. Padahal, dari segi letak, Kuwait harusnya selalu siap dalam kekuatan laut, karena negara ini memiliki pulau Falaka yang jadi pulau penting di Teluk Persia. Setelah membahas panjang lebar tentang kekuatan militer Kuwait, tentu ada yang penasaran dengan peringkat dari negara besti Amerika tersebut. Dari data Global Firepower, Kuwait ini berada di posisi 78 dunia, sedangkan Indonesia berada di posisi 13. Dengan data ini tentu kita bisa berbangga hati. Oke PopGangs, itu tadi video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!